Salam Jemaat Tuhan sekalian, selamat datang kembali di program Doa Teduh. Hari ini kita akan sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Masmur 51 ayat 2-21. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Masmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku, Ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mari saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, besar kasih setiamu, kami datang kepadamu. Engkau Allah yang kudus, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Kami sadar akan pelanggaran. Dan kami berdosa terhadap engkau. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tahirkanlah hati kami, ya Tuhan. Tuhan, engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Mari saudara dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan, engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam, engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basulah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharui lah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku. Kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lepkapilah aku dengan roh yang rela. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Engkau Allah yang besar. Ajaib dalam hidup kami. Tuhan ampunilah kami. Bersihkanlah hati kami dari segala dosa-dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Basuh dengan daramu yang kudus. Tahirkanlah hati kami. Dan baharuilah dengan rohmu yang teguh. Bangkitkanlah kami dengan iman yang terus bertumbuh. Amin. Mari saudara dipersilakan berdoa secara pribadi. Terima kasih telah menonton. Maka aku akan mengajarkan jalanmu. Kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah. Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan. Bukalah bibirku. Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah. Ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina. Ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion. Menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbamu. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Ini hidup kami ya roh kudus. Kami buka hati kami. Jamah kami ya Tuhan. Urapi kami dengan rohmu yang kudus. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami butuh kasihmu. Kami butuh lawatanmu. Jadikan kami indah dan berkenan kepadamu. Amin. Sebelum mengakhiri doa teduh. Mari kita berdoa syafaat. Untuk beberapa pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk keluarga. Yang kedua berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan pelayan Tuhan. Yang ketiga berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Keempat berdoa untuk orang sakit dan lemah rohani. Yang kelima kita berdoa untuk kebutuhan pribadi. Mari saudara dipersilakan berdoa. Tuhan. 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 Amin. Terima kasih.